Football Universe Ada 7 jersi seri A 90-an yang menurut para desainer dan fan seri A paling keren di masanya. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Bagi para pencinta seri A 90-an, pasti tahu jersi-jersi berikut yang cukup ikonik. Selain itu, pasti ada salah satu jersi yang menjadi koleksi tifosi di seluruh dunia. Di urutan ke-7 ada jersi Owe Juventus tahun 1996 yang berwarna biru dan dipadukan dengan bintang berwarna kuning. Jersi ini sangat ikonik karena Juventus menggunakannya di final UEFA Champions League tahun 1996 dan berhasil menjadi juara. Juventus memang identik dengan jersi berwarna hitam putih klasik dan mungkin fans telah terbiasa melihat pemandangan ini. Saat jersi biru ini diluncurkan, sempat terjadi pro dan kontra dari fans Juve waktu itu. Karena bagi mereka, Juventus kurang pas menggunakan warna biru. Tetapi manajemen Juventus tetap memutuskan untuk menggunakan warna biru. Seiring berjalannya, musim kompetisi 1995-1996, fans dapat menerima warna ini. Dan Juventus pun menunjukkan prestasi yang sangat baik di musim tersebut. Menuduki peringkat kedua klasmen seri A serta menjuarai UEFA Champions League adalah prestasi yang sangat baik. Dua bintang di bahu kanan dan kiri seakan menandai pencapaian Juventus. Di dada kanan ada lambang iklan kapa serta di dada kiri ada batch bendera Italia berbentuk perisai dengan dua bintang kecil di atasnya. Di tengah jersey ada sponsor utama waktu itu, Sony. Dan dari segi desain, jersey ini mendapat banyak pujian dari desainer-desainer kenamaan Italia waktu itu. Hal yang emosional dari jersey ini adalah dua bintang Juventus, Fabrizio Ravanelli dan Gianluca Viali, terakhir kali terlihat menggunakan jersey Juventus adalah jersey ini. Karena di musim selanjutnya mereka kemudian dilepas ke klub lain. Di urutan ke-6 ada jersey home AC Milan yang simple, elegan, dan memorable. Jersi ini memiliki banyak cerita mulai dari Milan yang berhasil meraih skudeto, senyum trio Belanda, Fantastic Four Defender Milan, sampai pada munculnya bintang-bintang muda Eropa Timur Milan seperti Boban dan Savicevic. Warna merah-hitam klasik tetap dipertahankan di jersey ini. Bej bendera Italia Perisai di dada kiri, sementara di dada kanan lambang Adidas klasik. Di tengah terdapat sponsor utama, yaitu Mota, yang merupakan perusahaan coklat terkenal saat itu. Baresi, Costa Curta, Maldini, Ruth Gullit, Frank Rijkaard, sampai Marco van Basten, tampak gagah saat memakai jersey ini. Di musim ini, AC Milan menjuarai seri A dengan hanya dua kali kalah, mencapai babak semifinal Piala Coppa Italia, serta mencapai final Liga Champions sebelum dikalahkan Olimpik Marseille. Siapa sih anak sembilan puluhan yang tak ingin punya jersey ERG Sampdoria? Melihat bintang-bintang hebat seperti Mancini, Fiali, Lombardo, Pangliuca, Ruth Gullit, sampai David Platt menggunakan jersey ini terlihat sangat gagah. Apalagi di tahun 1994, saat bintang muda Indonesia, kurniawan Dwi Yulianto dapat berlatih bersama Sampdoria, dan dimainkan dalam beberapa laga persahabatan di Asia. Jersi ini terlihat sangat gagah digunakan kurniawan. Dari segi desain, jersey ini memang sangat memperhatikan detail. Lambang Sampdoria yang berupa perisai salib merah diletakkan di tengah dada. Di latar belakangnya dengan warna kebanggaan klub, yaitu garis putih, merah, dan hitam. Di atas sedikit ada tulisan ERG yang merupakan sponsor utama dari Sampdoria. ERG ini adalah perusahaan minyak yang didirikan oleh orang Italia bernama Eduardo Raffinerie Gironi. Di dada kanan atas terdapat sub-sponsor yaitu Asis, dan biasanya di dada kiri diletakkan perisai bendera Italia atau yang berbentuk bulat. Warna biru Sampdoria membuat jersey ini terlihat sangat memukau. Jersi ini digunakan oleh Francesco Totti dan kawan-kawan saat berjuang mendapatkan gelar skudeto ketiga mereka di tahun 2000-2001. Waktu itu, AS Roma tampil sangat luar biasa. Trio Totti, Montella, dan Batigol di lini depan seakan tak terbendung untuk meraih kemenangan demi kemenangan setiap pekan. Tangan dingin Fabio Capello akhirnya berhasil membuat AS Roma dapat tampil stabil dan meraih gelar skudeto. Banyak fans yang kemudian bangga memiliki jersey berwarna merah maroon ini karena idola-idolanya tampak gagah dengan jersey ini. Batistuta, Totti, Montella, Candela, Samuel, Tomasi, Cafu, Delvecchio, dan Emerson terlihat aktif di lapangan dengan jersey ini. Selain itu, jersey ini digemari karena ada bintang Asia yang menggunakannya yaitu Hidetoshi Nakata. Disponsori oleh perusahaan asuransi Ina As Italia yang terpampang di tengah jersey. Kemudian di dada kanan ada subsponsor Kappa dan di dada kiri terdapat Kres AS Roma yang berbentuk perisai. Jersi ini sangat digemari dan diburu pencinta seri A Liga Italia karena satu nama, yaitu Diego Armando Maradona. Jersi dengan nomor 10 ini konon masih dipakai Tifosi Napoli saat menonton timnya bermain di tahun 2022 ini. Sangking sakralnya, jersey ini sampai diletakkan di museum di kota Naples. Pengaruh Maradona memang sangat besar bagi kota Naples dan klub Napoli. Dia datang di tahun 1984 dan mengubah Napoli yang hanya tim papan tengah meraih skudeto di tahun 1989-1990 serta dua kali menjadi runner-up. Warna biru muda khas Napoli menjadi bagian indah dari jersey ini. Di dada tengah terdapat tulisan Buitoni sebagai sponsor utama. Di dada kiri atas ada subsponsor yaitu NR dan yang unik adalah lambang Napoli yang berbentuk bulat justru diletakkan di dada kanan atas. Jersi ini menjadi salah satu favorit Tifosi di Indonesia karena memang Parma waktu itu sedang naik daun dan juga dari segi warna dan desain jersey ini adalah salah satu yang terbaik dan akan dikenang sepanjang masa. Garis-garis datar biru dan kuning dipadukan dengan celana kuning dan kaos kaki kuning biru menjadi sangat menarik. Sponsor utama Parmalat yang merupakan perusahaan susu asal Italia terpampang di tengah jersey. Sementara itu subsponsor loto di dada kanan dan lambang klub berupa perisai terletak di dada kiri. Sewaktu Parma menjuarai UEFA Cup tahun 1999 mereka menggunakan jersey ini. Bintang-bintang Parma seperti Fabio Cannavaro, Lilian Turam, Tenan Crespo, Ferron, Enrico Ciesa, dan Gianluigi Buffon terlihat gagah saat menggunakan jersey ini. Di Indonesia sendiri, waktu itu banyak beredar tembakan dari jersey ini yang tenar dengan sebutan jersey Tawon Parma. Jersi ini dinobatkan oleh beberapa perancang busana asal Italia sebagai jersey dengan desain terbaik. Semua hal mulai dari komposisi warna, penempatan iklan, sampai pada pola garisnya sangat memanjakan mata. Bernuansa dominan warna ungu, Firenze, khas kota Florence, Tuskani, di mana klub Fiorentina berada. Di lengan kanan dan kiri terdapat garis-garis datar putih, serta di paling atas terdapat lili merah khas Fiorentina. Di dada kiri atas terdapat logo klub yang berbentuk segi empat wajik. Dan di dada kanan atas terdapat subsponsor yaitu sepatu villa. Dan di bagian yang paling menarik untuk dilihat adalah sponsor utama mereka yaitu Nintendo. Di tahun tersebut, Nintendo yang berupa perusahaan konsol game sedang jaya-jayanya. Dan melihat Batistuta bermain sambil menggunakan jersey bertuliskan Nintendo adalah salah satu yang indah. Fiorentina sendiri pada musim ini tampil sangat perkasa di awal musim dan memimpin kelasmen sampai pertengahan musim. Sayang cenderanya Batistuta dan henggangnya Edmundo sangat berpengaruh bagi kestabilan tim. Fiorentina perlahan menurun penampilannya dan hanya menuduki posisi 3 di seri A. Terlepas dari itu, jersey Fiorentina ini adalah salah satu yang terbaik yang pernah ada. serta-terbaik yang akan ada di sana. Terima kasih.